Halo semuanya, Assalamualaikum Menurut di sini Kali ini menu sarapannya adalah ham cipet atau roti berisi bedakin ham dan keju tapi yang kali ini non halal ya karena ham itu berasal dari bagian-bagian Oke, let's baking Pertama, kita aktifkan raginya dulu ya Jadi, aku hangatkan 140 ml susu dan aku tambah dengan gula pasir dan pastinya 1 cm teh pernikahan setelah kita aduk kita sisihkan dan di sini aku menggunakan tepung merk Korea ya jadi kalau teman-teman pakai merk apapun bisa asalkan pakai protein dan setelah itu kita tambahkan dengan gula garam dan bread improver dan di sini aku menggunakan butter yang sangat sedikit ya 25 gr dan aku tambah dengan 1 putih telur utuh dan seperti biasa aku sisihkan sedikit kuning telur ini ya buat nanti untuk olengsanya jadi dengan cara seperti ini kan lebih ekonomis nih jadi nggak perlu kita mecah satu telur lagi dan kita tambahkan tadi pernipan yang juga aktif tandanya berbuih seperti ini ya dan setelah itu siap untuk kita mixer jadi kalau teman-teman tuh nggak punya mixer sebenarnya bisa juga loh menggunakan tangan tapi untuk menggunakan butter dan garamnya kita aduk di bagian yang terakhir oke setelah kita aduk sampai tercampur rata kalis dan setelah itu waktunya untuk kita proofing oke adonan sudah proofing ya dan waktunya kita bentuk oke setelah adonan proofing yang pertama ini adonannya masih hangat ya kita bagi adonan menjadi 6 bagian biasanya satu adonan tuh kurang lebih 500 gram ya ini 400, 486 dan setelah itu kita bagi menjadi 6 bagian biasanya satu bagian itu kurang lebih 80 gram ya oke setelah itu kita rounding jadi rotinya biar teksturnya itu bulat seperti ini kalau tidak di rounding diginikan juga boleh tapi di rounding itu udaranya cepat kempes ya seperti ini oke dan setelah itu kita istirahatkan lagi selama 10 menit oke setelah kita istirahatkan kita siap untuk membentuknya disini kita siapkan ini ya ham atau foethoi kalau orang hongkong menyebutnya ini foethoi ini terbuat dari daging babi ya ini non halal dan kalau kalian ingin mengganti dengan ham yang lainnya juga bisa dan satu roti ini selain kita beli ham kita akan tambahkan dengan keju dan satu roti kita akan menggunakan separuh dari ham ini jadi ini satu kan ini satu satu lumbar seperti ini untuk dua roti dan hari ini kita mau membuat tiga jadi kita membutuhkan satu setengah ham kita pipitkan aja ya kita pipitkan selebar hamnya ini oke jadi seperti ini cara membuatnya dan satu roti itu satu lembar keju ya seperti ini kita ambil ikan tepung dan setelah itu kita gulung dan di bagian ini kita cubit-cubit seperti ini dan kita ratakan dan untuk roti ini biasanya aku menggunakan baking cup yang seperti ini ya yang panjang setelah itu dipotong ini kenapa aku alasin karena aku takut memotong apa itu alasnya ini ya dipotong menjadi empat bagian dan setelah itu kita tata seperti ini oke kita ulangi sampai selesai selamat menikmati 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 nanti kita bulatkan jasanya oke setelah pipih setelah bulat kita pipihkan sedikit biar merata jadi ini roti hamnya ya ini roti butir biasanya untuk roti aku masukkan ke dalam oven yang mati ya ini waktu aku proofing itu aku kasih air hangat ya karena sekarang di Hongkong udaranya agak sedikit dingin jadi setelah kita kasih air hangat baru adonannya mau ngembang tadi adonannya lama banget gak mau mengembang jadi ini tips dan triknya kalau kita ditinggal di negara musim dingin udaranya agak turun biar cepat proofing kita kasih air hangat ya oke jadi ini telurnya tadi ya telur sisa kita sisain telur sedikit kita tambahin susu dan ini untuk olesan rotinya oke setelah itu kita oles itu kita menggunakan mayonaise ya saya kasih mayonaise aku kasih dengan keju dan setelah itu kita kasih dengan ini mixed herbs kita kasih basil dan untuk roti ini kita pakai dengan wijen ya dan tadi kita udah panaskan oven dan sekarang kita waktunya meng oven di suhu 185 derajat api atas bawah selama 25 menit dan seperti biasa di 10 menit pertama kita taruh di rak bawah dan setelah itu aku pindah ke rak tengah dan di 10 menit kedua aku akan balik roti karena oven aku itu enggak merata ya jadi aku harus melakukan hal ini jadi kalian itu sesuaikan dengan oven kalian masing-masing saja dan setelah itu matang dan seperti inilah penampakannya kejunya meleleh keluar daging hamnya ada di tengah ada keju dan ada parsley nya pantasan aja roti ini juga salah satu favorit yang disukai oleh majikan aku dan roti ini juga sudah familiar banget loh kalau di bakery-bakary hongkong harganya lumayan juga dan pastinya dengan kita bikin sendiri satu majikan seneng karena lebih murah nih yang kedua pastinya lebih sehat dan rotinya ini udah mateng ya di sore hari jadi sekarang waktunya untuk aku dinginkan dan setelah dingin aku masukkan ke tupperware dan besok sudah siap untuk dibawa majikan aku pergi ke teman-teman oke teman-teman terima kasih bagi kalian yang belum gabung silahkan tekan tombol subscribe nya karena akan ada video-video terbaru dari aku setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat tentang menu-menu sarapan untuk majikan aku dan keseruan-keseruan aku berada di Hongkong terima kasih untuk kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati